bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tadi kita barusan mengawinkan kambing PE kita ini si damaskus dengan betina dari lu ini jantanya ini dari bapaknya ini lurinya Jagasatrio sedangkan dari induknya lurinya Ranu Wijaya nah ini anaknya seperti ini temen-temen ya nah ini anaknya ini tadi baru kita kawinkan dengan Luri Brontok yang dulu betinya kita dapat dari Mas Arief botolengket kemarin anaknya bagus kawinan dengan Nadijaya juga sayangnya anaknya mati dengan manusia empat bulan kupingnya bagus sebenarnya rencananya kan juga anaknya mau dikawinkan dengan ini si damaskus ini ini dan buat teman-teman yang juga pengen memiliki keturunan dari dasmaskus ini ya damaskus ini sendiri kan dari jant ini dulu dapatnya dari Pak Arvan Arto Brother Farm ini anak dari Jagat Gumelar ini masih satu bapak dengan bentung yang juara yang kemarin diboyong kaki petong dan akhirnya kayaknya terboyong juga ya bareng surya gemilang ini satu bapak dengan bentung anak ini adalah anak dari Jagat Gumelar untuk lurinya sendiri Jagat Gumelar adalah Luri dari Jagat Satrio Semendin di Pak Arvan ini kawinkan dengan betina Luri Ranu Widaya menghasilkan anaknya seperti ini pola warna bagus ya hitamnya melingkar bulu juga mulai keluar ini belum boil juga bisa satu tahun lebih ya telinga ya wiskategorinya seperti ini nah ini nah ini lumayan memang keistimewaannya di pasungnya ini pasungnya sama dagunya ini tebel dan nyetem ya temen-temen nah ini 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 agak capek tadi habis buat kita buat ngawin ya nah ini ini dan buat temen-temen yang pengen ngawin pengennya dingin juga bisa temen-temen tuh ibaratnya ijoli pakane ijoli comborane ijoli gedange ya ini 500.000 sampai jadi kita lihat kan bulu nih bulunya cuman memang untuk perawatan mandinya kurang nih si denmaskos untuk pangkal ekor ini sebenarnya tebel ekornya tebel cuman memang bengkok temen-temen ya ini ekornya ini bengkok seperti ini ini untuk ongkos ganti pakannya dia rawatannya sini biar kita sama-sama memiliki ya ini 500.000 sampai jadi temen-temen ini kemarin Pak mantri sudah ngawinkan dengan ini ya temen-temen perdana ya di kandang kambing temen-temen ini hanya 500.000 saja sampai jadi ini tapi bila temen-temen mas ada yang lebih murah nggak murah ada Mas ini Mas nah ini ini kemarin Mas danangius belum juga ngawinkan dengan ini nah ini kalau ini anak jimat ya anak jimat untuk jimat sendiri adalah kambing juara nekobrok yang pernah kita liput ini tarifnya cuma 100 ijole sentrati temen-temen ya ijole sentrati satus ijole komboran satu sewae ini hasil anak aneh bagus yang kemarin kawin dengan berontok hasil perdanaannya kupingnya bagus sayangnya mati ya temen-temen mungkin di video-video sebelumnya pernah saya lihatin ya ini ini 100.000 saja untuk hasil contoh anaknya ada kok di sini ini ini adalah hasil anaknya ini anaknya Adhijaya ini nah ini ini hasil anak ini kita kita lihat dulu ya bentar kita lihat dan hasil anaknya dari pejantan Adhijaya ini ada di saya nah ini anaknya pasungnya udah lumayan telinga udah lumayan induknya seperti ini nah ini kita lihat ya ini pasungnya udah lumayan ini kalau ini bapaknya ini Adhijaya bentar-bentar nah ini ini nah pasungnya seperti ini 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 tarifnya cuma ijole sentrati temen-temen seratus ribu saja nah ini ini induknya seperti ini nah emang induknya kupingnya udah kurang ya emang jagang ini dulu dari Pak Agus Jatiwangi Farm nah ini anak perdana seperti ini ini bagus bagus udah lumayan lah telinga ini diperbaiki sama tadi Adhijaya lah pasungnya udah ada kelihatan lumayan hmm ini seratus ribu nah ada yang lebih murah lagi nggak emas ada ada yang lebih murah lagi tapi memang bukan kambing pe yang murah lagi kita ada kambing bur seperti ini ya ini teman-teman ini kambing bur pejantan kita nah ini ini pejantan kita bur kita nah bentar wih ya ini ini pejantan bur kita namanya burju nah ini kalau kawin dengan ini itu tarifnya gratis teman-teman malah gratis hasil hangannya seperti ini kita lihatin hasil hangannya ada inilah bulet-bulet teman-teman nah ini ini bulet jantan ini ya malah lebih bulet betina ini nah ini yang akan kita jual di usia lima bulan nanti yang berminat silahkan menghubungi nah ini contoh hasil anaknya juga nah ini anaknya betina bulet juga ini lah bulet pala merah bulet nah ini ini hasil anak-anaknya nih nah kalau ini hasil anaknya Adhijaya ini lah ini cuma 100 ribu saja sudah punya anak-anaknya kambing pe nah ini seperti ini hasilnya 100 ribu jeningan pun gak ada anak-anak seperti ini teman-teman 100 ribu saja itu buat pengenalan di dunia kambingnya tawa itu itu dia itu untuk nyetak telinga itu lumayan lumayan teman tapi ya baru dua kali ini tadi kan sudah tahu telinga ninduk seperti apa juga sudah lumayan kepala juga enggak ngisin-ngisin ini cuman memang pola warnanya masih morat-morit kaki-kaki juga besar kok ini betina ini ah betina kalau ini bur lihat teman-teman yang bulet-bulet nih bur ini juga nanti kalau ini yang putih ini kebetulan udah indenen teman-teman ini udah indenen tuh wih bulet itu udah indenen nah ini sama ini yang paling bulet ini yang kita keluarkan pertama teman-teman ya bobotnya 20 kemarin terakhir 22 mungkin kita lepas di usia lima bulan dengan bobot perkiraan 25 moga aja sampai 30 kilo ya bulet banget nih enggak mau turun nih di tempat pakan tuh enggak mau teman-teman ini yaitu jantan itu itu ala itu betul jantan ini teman-teman sedang kita karantina habis di koloni sini di karantina dulu biar cerahat biar teman-teman kalau ngawinkan disini sudah siap hmm nah leluh lepas ini nah ini kita bisa lihat ini jantannya jidin nah ini lihat-lihat teman-teman nah teman-teman tinggal minat yang mana ya berarti teman-teman enggak usah beli jantan yang mahal atau apa bisa memulai dengan cara mengawinkan di kandang kita kandang sahabat-sahabat mau seni ada yang ini ada belajaran etawa ada di jaya untuk cetak daging dan kita beli kembali ada berju untuk berju hasil anan kita beli lagi di usia lima bulan ya dengan harga beli saya untuk betina Rp70.000 per kilo dan untuk jantan Rp60.000 per kilo jadi mitra dan peternak tidak bingung oke mungkin sekian dulu ya teman-teman liputan dari kandang sahabat-sahabat saya tutup dulu akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati